Sedikit bercerita pengalaman perjalanan dari Turki, Mekah dan Madinah Banyak pelajaran yang diambil, banyak pemahaman-pemahaman yang bisa kita petik Dari hasil perjalanan ini ternyata banyak ilmu yang kita masih belum tahu Al-Imam Syafi'i radiyallahu anhu wa radahu beliau mengatakan Ilmu penting, wajib bagi setiap hamba Allah mengetahui ilmu Allah subhanahu wa ta'ala mengirimkan firman kepada baginda Nabi Muhammad s.a.w. melalui Malika Jibril Yang pertama yang dikatakan adalah bacalah, ikram Tidak akan ada seorang hamba atau manusia dapat membaca tanpa belajar Tidak akan ada seseorang mendapatkan kedudukan yang tinggi tanpa ilmu Dan ditegaskan sekali lagi oleh Imam Syafi'i radiyallahu anhu wa radahu Ilmu sangat wajib, ilmu sangat penting Aku lebih segan berjumpa dengan orang yang berakhlak dibanding orang yang berilmu Imam Syafi'i radiyallahu anhu wa radahu mengatakan Aku lebih segan bertemu orang yang berakhlak daripada orang yang berilmu Kalau disiasati, ilmu akhir-akhir ini banyak yang memakai ilmu dalam keadaan baik di mata orang Tapi buat dirinya tidak baik Ilmu agama sudah kita ketahui, sholat hukumnya Wah, wajib puasa Ramadan hukumnya Wajib pergi haji hukumnya Bagi yang mampu, sudah tahu Ilmunya sudah dapat Dari mulai kecil sampai detik kali ini Kita tahu hukumnya sholat apa Bagaimana caranya Tapi cara untuk melaksanakannya sangat amat berat Ini yang dikastikan oleh Imam Syafi'i Tapi kalau orang sudah mengatakan Dia berakhlak, pastinya dia telah tunduk kepada hamba Allah Bagaimana dengan Allah subhanahu wa ta'ala Tadkala dia berakhlak kepada manusia atau hamba Allah Maka akan mendapatkan derajat yang tinggi Apabila memiliki akhlak dan adab di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala Akhlak dan ilmu harus berjalan dengan baik Orang yang berilmu belum tentu berakhlak Tapi orang yang berakhlak sudah pasti dia berilmu Kenapa dia bisa menggunakan ahlaknya Karena dia mengetahui ilmunya Nabi s.a.w. diutus ke dunia ini Yang pertama menyempurnakan ahlak manusia Menyempurnakan ahlak Bagaimana yang kita tahu Turki Turki kita tahu negeri yang luar biasa Sahabat Nabi banyak Yang dimakamkan di Turki Banyak kemenangan-kemenangan umat Islam Pada zaman tersebut Sampai direbut oleh Sayyidina Abu Ayyub Al-Ayyubi Al-Ansari Sayyidina Ayyub Al-Ansari Beliau Subhanallah Membawa daripada keislaman Yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad s.a.w. Abu Ayyub Al-Ansari Memenangkan peperangan kepada orang-orang Romawi Sampai detik ini 98% penghuni Turki Adalah orang musbid Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!